Oke, dan untuk mengetahui kronologi kejadian dan kondisi Beri saat ini, kami sudah terhubung dengan manajer Senloko, Inga Jayapurda. Iya, ini. Halo, Inga. Halo. Selamat siang, Inga. Iya. Inga, pertama-tama kami ini mau ngucapin prihatin dulu ya sama kejadian yang dialami sama Beri dan juga Senloko semuanya gitu teman-teman. Ini pasti kaget banget ya ada kejadian ini. Tapi sebelumnya, ini enggak tentang kejadian ini sendiri, boleh diceritain lagi enggak? Sebenarnya ini gimana sih kejadiannya ini? Iya, jadi kejadiannya kemarin Senloko ini manggung di Malang ya. Pas selesai manggung, biasa seperti biasa ada jumpa van, foto-foto ketika selesai, Beri yang korban di Senloko masuk ke lobby hotel. Nah, di situ kita lihat di CCTV ada orang yang nyamperin Beri gitu. Nyamperin Beri, enggak lama setelah bersantingan, nopuk pundangnya Beri langsung nyiremin cairan ke wajah Beri gitu. Oke. Dan apakah sampai hari ini atau sampai siang ini pelaku sudah bisa didentifikasi atau sudah diketahui? Enggak? Hasil CCTV, rekaman CCTV sudah ada di pihak kepolisian Kores Malang. Indikasi botol yang berambukti sudah diambil sidik jarinya mudah-mudahan sih bisa segera tersangkap pelakunya. Oke, oh berarti botol yang dipakai untuk menyiram itu ada di tempat kejadian ya enggak? Betul, kebetulan menggunakan minuman energi ya. Iya. Gitu. Dan apakah itu sudah bisa dipastikan memang air keras atau memang sejenis cairan kimia lainnya enggak? Kalau kepolisian akan mengidentifikasi apakah benar cairan ini air keras atau gimana. Cuman dari hasil pemeriksaan dokter dan reaksi kulit yang di wajahnya Beri, reaksinya seperti air keras gitu. Karena sekarang wajah Beri 80% terbakar ya. Matanya juga kena, enggak bisa lihat saat ini untuk sebelah kirinya gitu. Oke, nah ketika pertama kali disiram, reaksi pertamanya jatuh atau dia langsung kesakitan terus akhirnya semua orang enggak atau gimana sih enggak? Langsung kesakitan, kita lihat dari rekaman CCTV ya, reaksi Beri langsung kesakitan, dia tutup wajahnya, dan si pelaku langsung kabur. Masih untuk keluar hotel gitu. Oke, berarti kejadiannya memang cepat banget ya enggak berarti ya? Sangat cepat dan kita lihat reaksi orang-orang di kiri kanannya juga kayaknya sangat kaget ya. Jadi enggak menyangka ya itu terjadi penyiraman air keras ke wajahnya Beri gitu. Ya, sekarang kalau mungkin Inga udah sempat ketemu atau sempat udah nganterin Beri ke rumah sakit, kondisinya Beri sekarang kayak apa? Sekarang ya itu wajahnya Beri luka bakar, mata kirinya saat ini enggak bisa melihat ya, agak rabun gitu. Nah, sekarang kondisinya masih di rumah sakit Tepo Anwar di Malang. Rencana kita pihak manajemen akan pulangin Beri ke Jakarta karena kita udah dapet izin dari dokter dan langsung mau dirawat intensif di Jakarta. Oke, aduh Iga sekali lagi kami turut prihatin banget semoga Beri cepat sembuh juga dan pelakunya cepat tertangkap ya. Amin. Yang pastinya ya semangat terus ya teman-teman Sain Loko pastinya dan yang pasti di sini kami juga bakalan terus kasih informasi update-nya untuk Anda seputar perkembangannya Beri. Inga terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih banyak Inga tas informasinya dan kami berdoa semoga Beri cepat sembuh. Ya, terima kasih. Oke, itu dia tadi ya. Wah, gitu saya dengar ceritanya itu pasti kaget banget dan kalau, aduh ngebayangin disiram. Kalau memang benar itu air keras, Temder itu sudah semakin banyak banget ya orang-orang yang menggunakan, orang-orang yang enggak bertanggung jawab di luar sana yang menggunakan air keras untuk kekerasan dan entah apapun motifnya, saya berharap pihak kepolisian atau pemasyarakat setempat yang tahu dengan ciri-ciri yang tadi diberikan gitu. Apalagi kan sudah teridentifikasi melalui CCTV itu. Katanya pelakunya pakai suatu termerah, ciri-ciri juga sudah ketahuan, mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik dan bisa ditangkap. Tidak ada kejadian seperti ini lagi ya. Tidak ada kejadian lagi dan yang pastinya pelakunya juga harus dapat ganjaran nih, Tem. Karena kan membahayakan, satu membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain juga gitu. Oke, aduh itu mudah-mudahan kejadian kayak ini, tidak ada kejadian lagi ya. Dan mudah-mudahan ini terakhir kalinya. Dan kita berdoa sama-sama kesemuanya untuk kesembuhan Beri ya. Ya, betul.